Adu mulut antara Oknum Polisi dan Satpol PP terjadi di Balai Kota Ambon Bripka Muhammad Soleh, salah seorang Oknum Kepolisian yang bertugas di bidang Dok Kespol Damaluku beradu mulut dengan petugas Satuan Polisi Pamung Praja yang sementara bertugas di Balai Kota Ambon. Peristiwa yang terjadi di Balai Kota Ambon pada Senin 25 Oktober 2021, di mana Bripka Muhammad Soleh tiba di kantor Balai Kota langsung menuju petugas Satpol PP yang bertugas di pintu masuk sambil marah-marah dan menanyakan salah seorang petugas Satpol PP yang bertugas di Pamung Kota Ambon. Adu mulut yang terjadi ini juga sempat membuat seluruh ASN yang bekerja keluar untuk melihat apa yang terjadi dan beberapa petugas serta ASN langsung mengerahkan Bripka Muhammad Soleh menuju ruang kerja Sekretaris Kota Ambon untuk menyelesaikan permasalahan. Sekretaris Satpol PP Kota Ambon, Cornelis Watimena saat diwawancarai sejumlah wartawan setelah pertemuan dan mediasi antara Bripka Muhammad Soleh dengan beberapa anggota Satpol PP menjelaskan, kejadian ini berawal karena kesalahpahaman antara salah seorang anggota Satpol PP saat sementara makan, tiba-tiba lampu dimatikan dari sebelah warung milik istri Bripka Muhammad Soleh. Dan sesuai penjelasan, oknum anggota Satpol PP tersebut sempat memarahi pemilik warung sambil mengatakan dirinya anggota Satpol PP. Namun kata Watimena, jika ada anggota Satpol PP Kota Ambon yang melakukan pelenggaran, seharusnya yang bersangkutan dapat melaporkan langsung ke pimpinan yang berada di kantor agar dapat ditindak lanjuti. Bukan datang di balai kota langsung memarahi anggota yang bertugas tanpa mereka mengetahui penyebabnya. Tadi Pak Soleh datang, sampai tanpa ada apa-apa langsung marah-marah. Pakai-pakai yang polisi. Kalau memang ada anggota yang seperti itu, harusnya dia lapor ke istilahnya ke kantor. Kalau maksudnya buat laporan, nanti baru kita tindak lanjuti. Bukan caranya dia ngamuk-ngamuk di balai kota. Nah, kantor PP juga bukan beli kota, yang ada cuma yang jaga. Jadi tadi juga yang bersangkutan sudah minta maaf terkait dengan hal yang ini buat pas dia datang tadi. Tapi, cuma untuk penyelesaiannya juga sudah tadi sama-sama dengan ibu yang oknum dari OPP sama dengan anak-anak yang jangka tadi. Jadi sudah selesai, sama-sama saling memaafkan. Lebih lanjut, Watimena menambahkan, kini permasalahan telah dapat diselesaikan. Dengan melakukan pertemuan dan mediasi bersama antara oknum polisi dan anggota Satpol PP, dan permintaan saling maaf juga telah disampaikan oleh kedua belah pihak, sehingga persoalan tersebut telah selesai. Terima kasih telah menonton!